Mengadakan maulid nabi bukan bid'ah Karena kancing nabi setelah dipuji itu senang Maka maulid nabi itu hukumnya Sunnah takririyah Apa? Sunnah takririyah Allah menjaga leluhurnya kancing nabi Dari Adam sampai bapaknya dan ibunya Dijaga dari apa? Dijaga soko-opo Dijaga taruh kusifah Leluhurnya nabi Muhammad Tidak ada yang pernah berbuat zina Gak ada yang berbuat zina Yang saya sebut namanya tadi itu Gak ada yang pernah berzina Gak ada Orang suci semua itu Kenapa? Karena gusti Allah Menciptakan nur Muhammad 2000 tahun sebelum nabi Adam Allah menciptakan nabi Adam Nur Muhammad dititipkan di tulang rusukkan nabi Adam Terus turun temurun Saya sebut namanya tadi Sampai ke kakeknya Syekh Abdul Muttalib Mukanya bersinar Abdil Muttalib dititipkan nabi Muhammad Mukanya bersinar Kemudian pindah kepada putranya Abdullah Kemudian masuk ke dalam rahimnya Siti Aminah Sembilan bulan lahir nabi Muhammad Sembilan bulan lahir nabi Muhammad Fabulidah sallallahu alaihi wa sallam Sajidhan syakiran Hamidhan ka'annahu albadru fi tamami Sallallahu ala muhammad Sembilan bulan Nur Muhammad ada dalam rahimnya Siti Aminah Lahirlah nabi Muhammad Bagaikan bulan purnama yang terang Nur Muhammad merupakan Tajalli huibi dari tajalliyatillah Wah keduurnya Nur Muhammad adalah merupakan Tajalli Tajallnya Allah Tapi tajalli huibi Kalau alam semesta kita ini Tajalli syuhudi Nur Muhammad adalah Secret manifestation Kalau kita sudah Concrete manifestation Dari tajalliyatillah Lah suara paham saya keduuran Keduuran-keduuran Nur Muhammad Bagaikan kalimah kun Jadi Illumination Emanation Dari asma Allah Menuju arwah A'yanus thabita Arwah kita dulu pernah Kumpul jadi satu Kemudian Melalui Nuktah markaziyah Central point Namanya Nur Muhammad Atau Kalimah kun Maka jadilah Tajalliyat Alam semesta ini Tajalliyat Manifestasi dari Adatul mutlakoh Al-mujarrodah Anisabil idhafat Tajalliyat Manifestasi dari Allah The absolute One existence Diajar yang waktu Betul Sudah jelas kalian Santri-santri Ini semua Harus paham Seperti ini Kenapa Karena itu adalah Modal kita Kapital kita Kita ini Terus terang saja Duit Kalah Menang Buatkan Rebutan duit Kalah Proposal Terus InsyaAllah Padahal waktu Kanji Nabi Mi'rad Melihat orang Tinggi besar Eh dilihat Mukanya Kropos Gak ada dagingnya Kanji Nabi Takon Kalau Mereka Jibril Man huayah Jibril Tinggi besar Besar Gok-gok Tapi daging Mukanya Gak ada dagingnya Bolong Oh kata Mereka Jibril Itu umat Panjenengan Yang rajin Bikin proposal Tenang 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 Yang kafir Soal Rajin Minta-minta Bukan proposal Bahasa Arabnya Bukan Ya Allah Ekonomi kita Kalah Kalah Teknologi Kalah Senjata Kalah Tinggal Satu Yang kita Punya Apa Akhlakul Karimah Budaya Takofah Dan Hadorah Itu yang harus kita miliki Apa Berakhlak Kompak Solid Gotong Royong Cium Tangan Kiai Kalau dengan pejabat Jangan cium Tangan Kalau dengan Kiai Cium Kalau dengan pejabat Tegak Tang satu Salam Gitu loh Kalau dengan pejabat Kalau dengan kiai Cium Itu budaya kita Itu budaya kita Jangan sampai Di termas Ada santri Membunuh santri Jelek sekali itu Jelek sekali itu Ada santri Sampai membunuh Sesama santri Awas Kalau ada di termas Jangan sampai itu Jelas Kehilangan akhlak Dalam santri itu Kehilangan Budaya Dalam santri itu Oleh karena itu Budaya kita Masjid Tidak ada Apapanya Beduk itu Terus Volatil Lebih abdul Daripada Tidak ada Beduk Tidak Tapi ya Itulah Hadar kita Takofa kita Cium Tangan Kiai Cium Tangan Orang tua Hormat Yang lebih tua Adalah Akhlak Kita Semuanya Ini Harus Dibanggakan Tinggal Ini Yang kita Punya Harus Dijagang Harus Dijagang Bagus Kalian Nah Dari situ Maka Mengadakan Maulid Nabi Bukan Bid'ah Karena kancing Nabi Setelah dipuji Itu senang Maka Maka Maulid Nabi Itu hukumnya Sunnah Takririyah Apa Sunnah Ada Tiga Ada Berapa Pertama Sabdanya Rasulullah Kauliyah Kedua Kelakuannya Rasulullah Fi'liyah Yang ketiga Yang ngomong Bukan Rasulullah Singlakoni Bukan Rasulullah Tapi Dibenarkan Oles Allah Namanya Sunnah Ada yang Tanya sama saya Entah kalau Dungan gitu Dari mana sih Ngambilnya Cerita tadi Saya bilang Dari kitab tarikh Saya baca Kitab tarikh Gak ada Yang kita baca Kitab apa Tarikhnya Yang gak ada Goblog Kalau mau Tahu Cerita Seperti Saya Tadi Ada Ka'bin Suher Adalah Bid'bin Robi'ah Dungan Dungan Tadi Baca Kitab Al-Kamil Fit tarikh Lil'imam Ibn Al-Athir Tiga belas Jilid Santri termas Saya dibaca ini Kedua Tarikhul Umami Wal-Muluk Lil'imam Abi Ja'far At-Tobari Sepuluh Jilid Atau yang Modern Tarikhul Hadwal Islamiyah Profesor Doktor Ahmad Shalabi Sembilan Jilid Fajrul Islam Duhrul Islam Duhal Islam Ahmad Amin Delapan Jilid Baru tahu Ada cerita Seperti itu Bacanya Kula Sotu Pas Mending Kula Gede Nulyakin Kula Sotu Nulyakin Yang 200 Halaman itu Pelajaran Sanowiyah Kelas Terjemahan Pisan Nah Oleh karena itu Kita harus Bangga Dan merawat Haboroh Kita semua Antalain Singkat saja Yang harus kita Rawat Apa Ngaji Kitab Kuning Ngaji Apa Ditermas Alfiah Fatul Mu'in Alhamdulillah Jangan Sampai Persantren Meninggalkan Kutubut Turot Jangan Sampai Harus Ada Sudah Gak Relevan Kita Berkuning Gak Relevan Dengan Sekarang Karena Inteng Gak Bisa Baca Coba Kalau Saya Baca Relevan Sudah Gak Nyambung Dengan Zaman Sekarang Kitab Kuning Itu Karena Inteng Gak Bisa Coba Kalau Saya Baca Nyambung Contoh Fatul Mu'in Fatul Mu'in Faslun Fil Jihadi Wahua Fardu Kifayatin Marrotan Fikulli Am Wa Anwaruhu Arba'atun Itbatu Judillah Wa Iqomatu Syari'atillah Wal Kitalu Fisabilillah Wadafu Daruri Ma'sumin Musliman Kana Aung Ghera Muslim Bil Ita'ami Wal Iksai Wal Iskani Wat Taman Dawa'i Wa Ujrat Tamrid Coba Saya Jelaskan Nyambung Kalau Zaman Saiki Pasal Ini Menjelaskan Jihad Jihad Harus Dilaksanakan Hukumnya Fardu Kifayah Nomor Satu Itbatu Judillah Ay Iqomatu Hujajin Diniyatin Nakliyatan Aw Akliyya Litbati Wujud Soni' Ayo Kita Ajak Masyarakat Beriman Kepada Allah Iman Yang Ber Ber Berargumentasi Iman Yang Ada Dasar Dalilnya Dalil Nakliyah Tekstual Atau Dalil Akliyah Rasional Iman Iman Harus punya Dalil Ayo Kita Ajak Masyarakat Seperti Itu Itu Jihad Nomor Satu Nomor Dua Iqomatu Syari Atillah Sholat Zakat Puasa Haji Bagi yang Mampu Nomor Tiga Bila Perlu Angkat Senjata Lawan Itu Musuh Musuh Negara Kita Ini Misalkan Ada Perang Yang Keempat Ini Yang Keempat Memberi Perlindungan Kepada Seluruh Warga Bangsa Yang Baik Baik Warga Bangsa Indonesia Warga Pacitan Yang Baik Baik Muslim Atau Non Muslim Harus Diberi Perlindungan Dengan Apa Dengan Kecukupan Pangan Kalau Ada Orang Pacitan Mati Karena Tidak Makan Dosa Semua Ini Nomor Satu Yang Dosa Bupati Nomor Dua DPRJ Nomor Tiga Kapores Nomor 14 Ketua NU Kalau Ada Satu Orang Mati Karena Tidak Makan Paham Boten Wal Iksai Dan Pakaian Pakaian Yang Keren Masya Allah Kayak Pak Yusuf Mansur Keren Pak Pak Syekh Abul Hasan Asyadili Waliullah Setiap hari Pakainya Ganti Jasnya Bahan Jasnya Dormil 13 Juta Semeter Sepatunya Hermes 45 22 Juta 22 Sengah Kacamatanya Kartir 45 Juta Pulpenya Montblan 15 Juta Allah Bajunya Pirkardin Tasnya Gucci 75 Juta Bocon Jadi kan Tasnya Unomer Abul 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 Hasin Asyadili Kendaraannya Kereta Ditarik Dua Kuda Kalau sekarang Alphard Mersi Bukan Luksio Grand Mark Abul Abul Hasin Adili Ditanya Oleh Ada Orang Nanya Panjeningan Wali Kok Keren Penampilannya Jawabnya Nak Libasi Ya Tenan Tenan Duduk Bukan Ngarang Boten Libasi Yakul Pakaian Kusing Larang Iki Mewah Iki Iso Ngomong Ngomong Ipi Ayu Iyuhannas Anah Goni Falah Terhamuni Pakaian Ku Iso Ngomong Ngomong Wahai Masyarakat Saya Kiai Kaya Gak Usah Kamu Amplopin Jadi Usah Sumansur Kau Gismiftah Gak Uso Di Amplopin Tapi Kalau Pakaian Kiai Kumuh Nyemprul Iku Pakaian Muning Ngomong Ayuh Anah Anah Fakir Far Hamuni Nomor Tiga Wal Iskan Rumah Semua orang pacitan Yang baik-baik Muslim Atau non-muslim Harus punya rumah Semuanya Harus punya rumah Watamani Dawai Dan harga Obat-obatan Waujir Tamri Dan biaya Kesehatan Ini Kalau saya baca Seperti ini Kalau Diamalkan Oleh pemerintah Sekarang Fatul Mu'in ini Masih nyambung Oh Bilangnya Kitab Kuning Sudah gak nyambung Karena Enteng Gak bisa baca Angel Macan Fatul Mu'in ini Angel Maka Termas Harus Menjaga Fatul Mu'in Dimaknani Utawi Iku Maten Gimana Maten Faut Tawili Mubtada Iku Khobar Opoli Fa'ilin Wanaib Duhar Wa Inglim Maf'ulin Bihi Kronoli Maf'ulin Li Ajli Wa Ing Dalam Dhorof Wa Mutlaku Lma Fuhli Fihi Kelawan Kadha Kaba Uljarifat Lubil Bayan Sertoli Maf'ulin Wa Akan Sopo Zaid Ingolok Fatawa Mokodadi Bengkok Opogolok Paham Boten Ya Orang Paham Eh Ternyata Itu Kategori Ten Zaidun Esensi Atau Will Quantity Al-Abyad Quality Ibn Malik Relasi Bilamsi Fibaitihi Place Bilamsi Time Kanamutaki Posisi Bia Disaipun To have Lawu Aksi Fatawa Reaksi Misalkan Contoh misalkan Siapa itu Oh itu Gustur Gustur itu siapa Lahir kapan Dari mana Anaknya siapa Pos siapa Ketua NU Kapan Ketua NU kapan Dimana Pernah jadi presiden Presiden mana Bagaimana aksinya Dan bagaimana reaksi Dari aksi Gustur Itu namanya Kategori Ten Agar menilai Suatu Objektif Maudu Iyah Paham Boten Kalau dibaca Masih Relevan Apa Kuno Kalau dibaca Kitab ini Masih relevan Masih manfaat Kuno Dibuang Masih relevan Monggo Pesan termas Harus Ngaji Kitab kuning Bila perlu Apal-apalan Fatul mu'in Apal Malah Kalau bisa Syaratnya Jadi orang islam Harus Apal Kitab Fatul mu'in Alhamdulillah Mudah-mudahan Saya tanya Namanya apa Pesan termas Gak ada namanya Termas itu Ini menunjukkan Pendiri termas Sang Nah Kalau pesan teri Sekarang Yang baru-baru ini Kebanyakan Namanya Ditonjulkan Az-Zaitun Argolis Dengar gak itu Nama itu Ishkariman Karanganyar Dimana Dimana Dalam Quran Iya Oraji Pesan Oraji Kalau Cainu Yang penting Desanya Mudah-mudahan Pesan teri Termas Film Mustakbal Semakin Bermanfaat Semakin Mampu Menyampaikan Nasrul ilmu Dininya Ilmu yang Manfaat Harus kita Rawat Harus kita Pegang betul Kitab kuning Oleh karena itu Pesan termas InsyaAllah Fi riayatillah Wafi 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 Ridullah InsyaAllah Sub indo by Sub indo by Sub indo by Terima kasih.